Ini selama proses yang kemarin berlangsung, itu berapa hari berarti ya? Satu hari. Jadi setelah saya terima WhatsApp-nya, Instagram-nya, di-tag di Lampeturah soal kasus Rafael, dan orang-orang udah tag, Hillary Brigita, tolong di-up, tolong di-up, tolong di-up, kayak begitu kan. Dan itu menurut saya merupakan sesuatu yang luar biasa, karena masyarakat Indonesia sudah mulai menggunakan sosial media, dan segala macam teknologi yang bisa mereka gunakan untuk bisa terlibat di dalam pembangunan maupun politik. Jadi buat saya sangat nggak masalah kalau wakil rakyat menyuarakan suara rakyat dari Instagram. Dan kemudian karena sudah ramai, saya langsung harus selesaikan hari itu, karena kan nanti sudah mau pendidikan mereka. Takutnya nanti udah keburu telat, jangan sampai udah nggak bisa dikontrol lagi. Karena kemudian langsung semua step tadi saya lakukan, dan dalam suatu hari itu Pak Kapolri, syukurlah ya Pak Kapolri menyetujui, karena menyetujui dan menandatangani penambahan satu kuota untuk Rafael. Karena kan itu anggaran kan, kalau udah ada anggarannya, sangat sulit untuk menambah satu kuota lagi. Tetapi untuk menjaga wibawa kelembagaan juga, saya sangat apresiasi ya dari pihak kepolisian, dengan presisi langsung cepat menambahkan kuota. Karena mereka sadar ada oknum di bawah yang melakukan salah input, dan bisa menimbulkan kerugian buat masyarakat yang sama sekali tidak mereka ingin. Oh wow, berarti sangat cepat ya, sampai speechless nih. Sehari langsung ini ya, langsung ditanggapi sama Kapolri langsung gitu ya. Betul. Oke, selama proses tersebut, apakah Kak Hillary juga berkomunikasi langsung sama keluarganya Rafael, atau Rafael sendiri? Jadi memang pada saat itu tim saya yang ada di lokasi langsung turun ya, bertemu dengan Rafael, dan cari komunikasi langsung via WhatsApp dengan Rafael. Saya langsung tag di semua akun, siapa yang punya nomor Rafael, tolong kirim ke saya gitu ya. Dan banyak masyarakat yang langsung membantu, mengirimkan nomor Rafael, bapaknya, adeknya, kakaknya, semuanya gitu ya. Entah adek siapa, saudara, sepupu gitu kan. Jadi semua dikirimkan, dan puji Tuhan di dua jam setelahnya langsung dibalas oleh Rafael. Dan kami langsung mengurus ke Polda, menghubungi Pak Kak Polda, dan Pak Pak Polda. Wah, luar biasa. Ini punya wakil rakyat seperti Kak Hillary ini. Langsung. Sudah tugas tanggung jawab, Pak. Sudah tugas tanggung jawab. Nah ini, terus abis itu, sebenarnya persoalan yang dialami oleh Rafael itu seperti apa sih? Jadi, saya melihat bahwa ada banyak oknum yang berpikir, dan wajar, wajar berpikir bahwa di Indonesia ada banyak mafia kasus, banyak mafia seleksi, mafia penerimaan polri, begitu. Dan ini hal yang wajar, masyarakat berpikir, kenapa kok bisa udah, masa di nasional live streaming lulus gitu kan, mendadak di surat Polda nggak lulus gitu kan. Dan manusiawi kalau memang alasannya ternyata adalah kesalahan oknum pihak di bawah. Entah itu kesalahan, ataupun kelalaian, ataupun kejahatan. Menurut saya, saya sudah tidak terlalu duli. Yang penting hasilnya adalah keadilan bagi Rafael ini sudah bisa dipergalkan. Oke. Nah ini setelah, apa namanya, setelah viral nih, setelah viral, misalnya Rafael bisa ikut pendidikan kembali, banyak ini spekulasi liar di tengah masyarakat yang juga memojokan satu pihak gitu. Termasuk yang namanya, yang menjadi penggantinya Rafael. Nah seperti apa tanggapan dari Kak Hilary? Itu yang saya khawatirkan dari awal. Sangat saya khawatirkan dari awal. Karena kita juga tidak berada di posisi saat kita benar-benar melihat langsung ya, seleksinya mereka nih seperti apa, begitu kan. Jadi sebenarnya kita tidak punya hak sebagai masyarakat, maupun wakil rakyat, maupun pengamat. Kita tidak punya hak untuk langsung menjudge bahwa sebenarnya yang curang adalah pihak pengganti Rafael. Dan itu hal yang sangat saya hindari. Sehingga ketika mengurus kasus ini, saya sangat berharap tentunya ada penambahan kuota, dan akhirnya tidak mengorbankan kedua belah pihak. Karena kan sebenarnya kita juga tidak melihat. Jadi waktu dibahas itu katanya nilai renangnya. Nilai renangnya itu yang salah input gitu ya. Jadi sebenarnya nilai renang kasus yang satu lebih tinggi daripada Rafael. Beda 4 poin atau 6 poin kalau nggak salah ya. Jadi yang satu 71, yang satu 64 kalau nggak salah. Begitu katanya. Tapi katanya ketukar. Nah, dari sini kita jawab kalau manusia Indonesia, netizen Indonesia ya, pasti langsung curiga. Langsung curiga. Dan langsung mikirnya, wah ini bahkan sudah ada hoax yang bersebar-tebaran gitu ya. Katanya udah ada 75 juta yang disetorkan gitu-gitu kan. Padahal kasus yang satunya lagi juga bukan dari keluarga yang kaya raya sekali. Jadi saya takut jangan sampai terjadi, dan tentunya berusaha mencari solusi yang tidak mengorbankan kedua belah pihak, walaupun solusinya agak mustahil gitu kan. Hampir nggak pernah terjadi di seluruh Indonesia. Bisa tiba-tiba Kapolri nambahin satu gitu. Karena kan itu berbicara anggaran. Jadi ya syukurlah solusinya yang diberikan itu cukup baik, nggak mengorbankan salah satu pihak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!